Jika melihat soal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya kita perlu tahu apabila kita punya vektor U, AB, dan vektor V, P, Ki, maka vektor U dikurang vektor V adalah vektor A kurang P, B kurang Ki. Kemudian panjang dari vektor U adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Oleh karena itu, di sini yang kita punya adalah koordinat dari posisinya. Perhatikan bahwa koordinat dari suatu titik itu bisa kita jadikan vektor posisinya. Oleh karena itu, dari sini kita akan dapat apabila saya misalkan V adalah vektor perpindahannya, maka vektor V adalah vektor posisi akhirnya yaitu min 2, 7, dikurangi vektor posisi awalnya yaitu 3, min 5. Maka vektor V-nya akan sama dengan min 5, 12. Kita sudah dapat perpindahannya. Kemudian di sini selain mencari perpindahannya, kita ingin mencari jarak perpindahannya. Jarak perpindahan adalah panjang dari vektor perpindahannya, yaitu sama dengan akar dari min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 ditambah 144, sama dengan akar 169, sama dengan 13. Kemudian di sini karena satu-satuan mewakili jarak 1 meter, maka jarak perpindahannya adalah 13 meter. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.